Jutaan orang bahkan tidak menyadari Kalau backgroundnya sudah ganti Dan PTW oke ini pengumuman sebentar Ini backgroundnya belum selesai Ntar mau gue tambahin lagi Paling di video yang depan-depan lah ya Gue mau selesain sebelum video ini sih aslinya backgroundnya Cuman kalau misalnya gitu gue takutnya uploadnya kelaman Soalnya gue akhir-akhirnya juga ada kendala gitu Makanya uploadnya bisa upload video yang ini bisa delay banget Jadi ya maaf banget ya backgroundnya belum beres Oke gak usah lama balik ke video lagi Internet Kalau lo nonton video ini Lo mungkin punya internet Hmm luar biasa Gue sendiri sih gak punya wifi dari kelas 1 SMK Tapi video ini gak bakal ngiritin tentang hal-hal ajaib Yang gue lakukan di internet Melainkan sesuai dengan judul videonya Gue bakal ngomongin tentang hidup gue Tanpa internet Rasanya tuh ya kayak kalau misalnya hari-hari gini Itu tuh mustahil kita bisa hidup tanpa internet Gue juga bingung banget tuh Gimana caranya gue bisa hidup 15 tahun dulu tanpa internet Soalnya tuh ya Kalau setiap kali wifi gue mati Atau yang lebih parah Kalau misalkan listrik gue mati Itu tuh gue cuma duduk di pinggir kamar gue Meratapi nasib Kalau misalkan gue bakal ngabisin masa-masa muda gue Di kamar ini Duduk di depan layar Nonton anime Main game Dan bikin konten Terus Jomblo Sampai gue tunggu Dan pertama kali gue ngerasain internet tuh ya Itu tuh pas gue lagi nginep di rumah saudara gue Buat ngerayain acara tahun baru gitu Waktu itu gue diajakin begadang sama dia Dan waktu begadang itu Dia ngenalin gue ke internet Malam itu kita nonton video dari Smauh sebentar Dan gue sampe sekarang suka Smauh sih Cuman gue lebih suka konten yang lamanya Dan waktu itu kita juga main game dari Games.co.id Ya siapa tau masih ada yang nginget lah ya Jadi tuh semalaman kita main game Worm Terus kita main Crazy Penguin Sama yang paling gue suka tuh ya waktu itu Itu tuh juara kekacauan Atau jawar kekacauan Gue udah lupain game namanya apa Gue tuh bener-bener terpukau banget gitu Sama internet ini Itu tuh rasanya kayak punya botol gin Yang bisa ditanyain apa aja gitu Google Hmm Two girls one cup itu apa? Jadi tuh ya Semenjak gue pulang dari rumah saudara gue malam itu Gue selalu deh Setiap kali gue ada di radius 2 meter Dari orang tua gue Itu tuh gue langsung teriak-teriak Pak kapan pasang internet Gue tuh sampe kayak ngejelasin gitu ke bapak gue Kayak alasan-alasan kenapa kita harus pasang internet Nanti aku bakal pake buat belajar Terus nanti kalo misalnya ada pelajaran yang aku gak ngerti di sekolah Kan bisa cara di internet Dan kan juga ada loh ilmu-ilmu dan pelajaran yang gak diajarin di sekolah Nanti aku bisa belajar dari internet juga loh Jadi pasang internet ya pak Tapi tuh ya meskipun gue udah jelasin kayak panjang-panjang gitu Jawaban bapak gue itu tuh selalu Tanya mama kamu Dan giliran gue tanya mama gue Tanya papa kamu Terus pas gue tanya papa gue lagi Nantilah tunggu sekolah kamu butuh aja Tapi Pas gue kelas 5 SD Yang mana tugas-tugasnya tuh udah pada mulai pake internet gitu ya Kayak Bikin clipping gitu pake gambar dari internet Alasan bapak gue malah berubah gitu Jadi Lah Buat apa musang internet Kan bisa ke warnet Dan Ya Begitulah caranya gue mulai kenal dengan warnet Warung magnet Gue tuh ya Jadi ya Setiap kali ada tugas dari sekolah gitu ya Yang pake internet Gue bakal ngajakin emak gue ke warnet Soalnya waktu itu gue pas kelas 5 SD tuh gak dibolehin ke warnet sendirian Kata mama banyak premannya Jadi Setiap kali gue ada tugas pake internet dari sekolah Gue bakal ke warnet bareng sama gue Dan gue beli biling yang 3 jam Loh Kalo bikin clipping Bilingnya 3 jam Ini tuh Untuk belajar Belajar main game Gak Gak main sih sebenernya Gue tuh kayak download game gitu Buat nanti gue pindahin ke komputer gue Biar gak bosen gitu Soalnya pas gue gak ada internet tuh ya Itu tuh tiap hari gue mainnya Insane Quarium Atau gue paling pizza frenzy gitu Soalnya gue tuh dari kecil emang jarang banget gitu Main game tradisional gitu Kayak petak umpet Atau congklak gitu Gue tuh terlalu elite gitu Buat hal-hal kayak gitu Gak sih sebenernya gue Gak punya temen aja buat mainnya Jadi tuh gue dikasih tau sama temen sekolah Gue kalo misalkan Dia tuh game di komputernya Kebanyakan download dari warnet Dan gue juga pengen coba gitu So Dulu pas ke warnet Gue bakal selalu bawa kamera gue Soalnya waktu itu kan gue belum punya flashdisk ya Jadi nanti game yang gue download Bakal gue simpen di memori kamera gue Yang mana cuman 2GB Dan lucunya nih ya Pertama kali gue ngambil game dari warnet Itu tuh gue gak tau gitu Mana game yang online Sama mana game yang offline Udah gitu Pas nge-copy gamenya Yang gue copy itu cuman shortcutnya doang gitu Jadi sebenernya Sebenernya gak pengaruh juga Game yang offline atau online Gak bakal bisa dibuka gitu Tapi Setelah mendapatkan kebijaksanaan Gak kesanaan dari temen gue Jadi Ya Gue mulai nge-copy nya Dari file gamenya Lo mungkin mikir Gue biling 3 jam Itu karena gue download-download game Yang ukurannya gede gitu Kayak GTA SA Atau game-game 3D lah Zaman gitu Tapi sebenernya enggak Gue itu ya Biling 3 jam Itu download game-game jadul gitu Kayak Farm Frenzy Terus Airstrike 3D Yang gue pernah download juga Game-game yang Pokoknya ukurannya kecil gitu Cuman puluhan Sampai ratusan MB Cuman Masalahnya Internet di warnet itu Sampah banget Itu tuh biling 3 jam Coba bisa dipakai buat download 2 game jadul tau gak Lemut banget gitu internetnya Kalau misalkan dipakai buat download game gede gitu ya Kayak GTA 5 Itu tuh bisa-bisa Nanti pas gue udah jadi kakek-kakek Gue bilang ke cucu gue Cu Tolong kamu dateng ke warnet di alamat ini Check-in download-down game kakek Udah selesai atau belum 12 tahun yang lalu Abis pemakaman nenek kamu Kakek Check si mesin 62% Jadi Tolong check-in buat kakek ya Nih Nanti kalau misalkan sudah selesai Kamu Taruh saja ya Di flash disk kakek Oke kek Oh kamu udah balik Jadi Gimana Connection error kek Harus di download-down Tapi ya Yang gue gak enak tuh Ya Pas dulu sih Gue mesti kayak Bong gitu sih Sama mama gue Gue bilang sama mama gue Kayak harus 3 jam gitu Biarinnya Buat ngerjain tugas Padahal kan Sebenernya gue lama-lama Gara-gara download gitu Ma gue sampe kadang-kadang Ketiduran gitu Nungguin gue di one nightnya Pas gue kecil gitu Jadi ya gue bener-bener Merasa bersalah aja sih Dan BTW kan sekarang Orang tua gue Udah tau ya Soal youtube gue Jadi ya Maaf ya Kalau misalkan nanti gue Nanti gue gak upload-upload video ya Jadi ya Lo tau lah kenapa Terus pas gue mulai masuk kelas 6 Ya gue lupa kapan sih tempatnya Tapi Pas gue kelas 6 itu Orang tua gue Akhirnya masangin gue Wifi Loh Katanya tadi Wifi-nya dipasangin kelas 1 Saya Gue belum selesai ngomong Nih Jadi Itu tuh gue dipasangin wifi Dan Gue tuh seneng Buanget Gak bohong Gue tiap kali pulang sekolah Itu tuh gue langsung semanget banget gitu Gue belum ngerti baju Belum makan Gue langsung lari ke kamar Nyalin komputer Buka internet Terus belajar gitu Tapi kebahagiaan ini Tidak Berlangsung Lama Karena Satu bulan Iya bener-bener Sebulan Abis gue dipasangin internet Gade-gade Tunggu-tunggu Gue gak bakal langsung kasih tau lu Kenapa Internet gue diputus Lu-lu-lu tebak dulu Oke Lu-lu-lu pause videonya Lu tebak di komen sekarang Kenapa internet gue diputus Oke Karena apapun yang lu tebak Itu tuh lu bakal salah Internet gue gak diputus Karena gue terlalu banyak main Bukan diputus juga karena internet gue biaya terlalu mahal Dan juga bukan karena gue Ketahuan belajar pake internet ini Internet gue itu Diputus Gara-gara Orang tua gue Salah masukin nomor pelanggan Pas bayar internet per bulannya Jadi Bayaran gue tuh masuk ke akun orang lain gitu Ngerti gak mas gue? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi kan Karena itu internetnya mati dong Karena orang tua gue salah bayar Jadi Akun gue hitungannya belum bayar gitu per bulannya Dan pas gue tanya ke orang tua gue Solusinya kayak gimana Mereka bilang Hmm Gak lah Putus aja Nanti kamu pake modem colok ini aja dulu deh Tidak Dan Ya Kan gue pernah bilang gitu di video gue Yang mana gitu Gue juga lupa Tentang pengalaman gue Pake di modem Dan itu tuh bener-bener Pualah banget tau gak Tapi ya Mungkin detailnya tuh buat video lain aja lah Dan oke Itu aja yang mau gue omongin Dan oke Gue mau pengumuman sebentar Tapi kalau pesan lu emang udah mau pergi Ya silahkan Jadi ya Gue pertama-tama mau minta maaf dulu Ini video pasti 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 Telat banget Gue soalnya tuh harus ngerjain was Sebelan ini Udah gitu Abis was Gue ada upgrade PC juga Jadi ya Oyo tuh Gue dan temen-temen gue Kemangga 2 Waktu tanggal 15 Buat upgrade PC gue Dan nanti mungkin gue jadiin cerita juga ya Terus abis selesai gue upgrade PC Itu tuh komputer gue gak bisa nyala Selama 2 hari Dan itu bener-bener ngehambat banget Udah gitu Gue bloknya juga di gue Gue lupa nge-backup preset Adobe Premiere gue Jadi ya Gue mesti bikin itu juga Dan ya Itulah alasan kenapa Ini video bisa Kedilai Parah banget Jadi ya Gara-gara komputer Dan gara-gara was juga Sorry Sorry banget Dan abis video ini Gue mau bikin Video Q&A lagi Jadi ya Abis video ini dipost Gue cek di post komunitas Youtube gue Dan kalo misalnya lo mau tanya gue sesuatu Tentang apapun Mungkin ntar lo tulis aja Ntar gue coba jawab Bikin video Q&A sih Biasanya lebih cepet ya Daripada bikin video kayak gini Soalnya tuh Scriptnya gampang Terus juga Gambarnya gak terlalu banyak gitu Jadi ya Kalo bisa Kalo bisa Gue usahain Gue usahain ya Gue usahain upload sebelum tahun baru Ini kalo bisa ya Gak janji loh ya Gue gak dijanji sama sekali Jadi kalo misalkan gak bisa ya Gue upload paling Awal Januari Sekalian Gue ntar juga mau nge-unboxing Silverplay button gue Gue juga Tahun ini Rencananya Bukan tahun ini sih Tahun depan Rencananya mau cuti kuliah dulu Dan gue mau fokusin kerjaan gue Full time nge-YouTube gitu Dan gue juga ada rencana Mau bikin channel gaming Mungkin nanti tahun depan sih Mungkin loh ya ini Mungkin Dan Oke ya Dan apalagi ya Bentar gue cek dulu script gue Eh ternyata udah deh Aduh tenggorokan gue masih sakit guys Kebanyakan minum boba Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax